Indonesia-Singapura sepakat perkuat kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Singapura juga berniat memperluas kerjasama di bidang pariwisata di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Singapura, Theo Cheehan. Dalam pertemuan ini, JK mengatakan bahwa kedua negara ingin memperkuat hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, hingga pertahanan. Pertemuan ini membicarakan hubungan Indonesia-Singapura yang selama ini sangat baik dalam bekerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Tidak hanya itu, kedua negara ingin adanya peningkatan kerjasama di sektor pendidikan, pertahanan, dan juga keamanan kawasan. Yang selama ini sangat baik, sekali baik di bidang ekonomi, juga di bidang sosial, dan bidang perdagangan, serta di bidang berbicara tentang pertahanan. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Singapura, Theo Cheehan, mengatakan sejauh ini Indonesia dan Singapura telah melakukan sejumlah kerjasama. Salah satu yang disebutnya adalah pembangunan Nongsa Digital Park di Batam. Selain pembangunan Nongsa Digital Park di Batam, Singapura juga berniat memperluas kerjasama di bidang wisata. Peningkatan kerjasama ini akan dibahas lagi oleh Indonesia dan Singapura di Bali pada 11 Oktober 2018. Pertanyaan saya di sini adalah untuk memperlukan hubungan berkongsi antara dua negara, dan juga untuk mempunyai untuk memperlukan pembangunan berkongsi antara Pabak dan Pembangunan Liga pada 11 Oktober ini. Di dalam bidang ekonomi, kami telah mempunyai banyak projek yang berjumpa. Kandal Industrial Park, Nongsa Digital District. Selain kerjasama, Teo juga membicarakan rencana kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Xien Long pada 11 Oktober 2018. Lee dijadwalkan hadir dalam pertemuan Asian Leader Gathering di Bali. Muhammad Reza Yuliansah, Berita 1, Jakarta.